Karakteristik non-fungsional yang kedua adalah security, yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan di dalam aplikasi aman. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek security ini adalah confidentiality, yaitu informasi bersifat rahasia dan hanya user yang berhak saja yang bisa mengaksesnya. Integrity, yaitu informasi tersebut aman dari segala upaya manipulasi informasi. Dan availability, yaitu security, harus dapat mengamankan ketersediaan informasi dari segala ancaman yang datang. Dalam menilai security dari suatu aplikasi, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meminta vendor untuk menjelaskan aspek security dari aplikasinya untuk menghindari software security vulnerabilities sesuai dengan best practice. Menggunakan pihak auditor independen yang terpercaya, yang relatif lebih kuat, dan bersifat mandatori bagi bank berdasarkan peraturan BI. Berikut adalah contoh kasus yang melibatkan aspek security aplikasi, yaitu kasus pembobolan uang melalui aplikasi ATM milik orang lain yang menimpa salah satu bank di Indonesia. Kasus yang kedua adalah voucher telekomunikasi yang bisa diisi ulang oleh orang yang tidak berwenang. User friendliness mempunyai arti bahwa aplikasi dapat digunakan oleh user dengan mudah dan nyaman. User friendliness, suatu aplikasi, biasanya dinilai dari jenis user interface, perintah bisa diakses bukan hanya dengan mouse, namun juga dengan shortcut, auto compression, konsistensi tampilan, mudah dibaca, dan simple. Contoh kasus user friendliness adalah perubahan antar muka yang sebelumnya berupa textual user interface ke graphical user interface, dan ke perkembangan yang selanjutnya, seperti penambahan fungsi touch, voice, dan gesture. Aspek manageability terdiri di dua hal, yaitu extensibility dan maintainability. Extensibility adalah kapabilitas dan kemudahan aplikasi untuk disesuaikan dengan perubahan atau penambahan kebutuhan bisnis dalam melakukan pengubahan atau penambahan aspek fungsional dari aplikasi. Sebagai contohnya, aplikasi menggunakan arsitektur SOA menyediakan web service untuk semua fungsi utama aplikasi, sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan dengan aplikasi eksternal untuk optomatisasi proses bisnis. Aplikasi menjadikan kapabilitas custom reporting, sehingga setiap report dapat dengan mudah diselesaikan dengan perubahan kebutuhan. Aplikasi dirancang dengan arsitektur yang sangat modular dan dengan base modul atau framework yang baik, sehingga penambahan fungsi dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengubah source code yang ada. Cara untuk melakukan evaluasi terhadap extensibility yaitu dengan melihat ada atau tidaknya tools atau cara untuk menambah fungsi, merubah fungsi, mengintegrasikan dengan sistem lain, dan menginterkoneksikan dengan sistem lain. Maintainability yaitu kemampuan dan kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan aplikasi. Maintainability memberikan kemudahan dalam memonitor komponen aplikasi, mencari dan mengisolasi akar masalah, memperbaiki akar masalah pada aplikasi. Cara untuk mengukur maintainability dari suatu aplikasi adalah dengan melihat ada atau tidaknya tools atau cara untuk memonitor komponen aplikasi, mencari dan mengisolasi akar masalah, serta memperbaiki akar masalah pada aplikasi. Berikut adalah rangkuman dari materi sisi kedua. Yang pertama, aplikasi dapat ditinjau karakteristiknya dari dua sisi utama yaitu fungsional dan non-fungsional. Dalam menentukan kebutuhan migrasi dapat dilakukan uji karakteristik aplikasi, dan karakteristik aplikasi diperlukan untuk memilih solusi core application yang tepat. Terima kasih.